Pemerintah Desa Jejek Kecamatan Bumi Jawa Kabupaten Tegal Jawa Tengah menyalurkan bantuan langsung tunai dari anggaran dana desa tahun 2022 tahap 3 untuk bulan Juli, Agustus, dan September. Kepada 149 orang kepala keluarga, masyarakat penerima yang kurang mampu terdapat pandemi COVID-19 di desa setempat, prosesi penyeluruhan bantuan langsung tunai dari dana desa ini berlangsung di pendopok kantor Pemerintahan Desa Jejek Rabu 30 Oktober 2022 siang. Kepala Desa Jejek Seiful Amin mengatakan PLT dana desa sebesar Rp900.000 diterima oleh keluarga penerima manfaat 2 bulan atau sebesar Rp600.000, sedangkan sisa 1 bulannya akan dibagikan dalam waktu dekat. Seiful Amin menjelaskan keterlambatan dalam penyeluruhan PLT dana desa disebabkan anggaran PLT dana desa diperuntukkan untuk kegiatan lainnya. Alhamdulillah, semoga dilancarkan hari ini pembagian PLT tahap ke-3 sejumlah 149 KPM berarti bulan Juli Agustus. Insya Allah dalam waktu dekat, bila perlu memang dilancarkan besok yang di bulan September. Untuk bulan Oktober, November, Desember, semoga dalam minggu depan bisa terrealisasi karena yang Oktober, November, Desember masih di Bank Jateng. Hadir dalam kegiatan penyeluruhan PLT dana desa, Camat Bumi Jawa, Gito Kiarto, Kapolsek Bumi Jawa, Mumin dan Ramil Bumi Jawa, Pantri Adi Sulistyo, Jailan Iqbal, kabar beritaku mengabarkan. Terima kasih telah menonton!